Markas Bali United, Stadion Kapten Iwayan Dipta, di Gianyar, Bali, menjadi yang pertama merasakan mesin pitch stitching dari Seasgras asal Inggris untuk mematangkan kualitas venue Piala Dunia U22 2023 Indonesia. Mesin pitch stitching tersebut telah tiba di Bali pada Sabtu 18 Maret 2023 kemarin yang dipergunakan untuk menjahit rumput Stadion Dipta sehingga memperkuat rumput lapangan. Mesin ini juga digunakan untuk lapangan dan stadion besar dunia seperti lapangan latihan Chelsea dan Etihad Stadium milik Manchester City serta Stadion Venue penyelenggaran ajang Piala Dunia 2018 Rusia. Stadium Manager Kapten Iwayan Dipta, Richie Kurniawan menjelaskan, penggunaan mesin jahit rumput tersebut merupakan rekomendasi dari pihak FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. Mesin pitch stitching ini adalah rekomendasi dari FIFA untuk menjahit rumput asli dengan tali sintetis agar lebih kuat dan bagus jelang pelaksanaan Piala Dunia U22 2023, kata Richie kepada Tribun Bali pada minggu tanggal 19 Maret 2023. Bahkan dia mengklaim, secara spesial, Stadion Dipta menjadi stadion pertama di Indonesia yang merasakan kualitas dari mesin ini. Semoga kehadiran mesin ini akan menambah keindahan dan kekuatan dari rumput Stadion Dipta jelang Piala Dunia U20 mendatang, harap dia. Setelah Stadion Dipta dikerjakakan selama 3 hingga 7 hari ke depan, Sis Gres melanjutkan perjalanan ke venue Stadion Penyelenggara Piala Dunia U22 2023 lainnya. Seperti yang diketahui, ajang Piala Dunia U22 2023 yang berlangsung pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023 mendatang di enam kota pelaksana di Indonesia. Selain Bali, venue Piala Dunia U22 2023 lainnya adalah Stadion Manahan Solo, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Jakabaring Palembang, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Richie menjelaskan, salah satu kelebihan dari pemakaian mesin pitch stitching. Dalam Piala Dunia U22 2023 Indonesia, total terdapat 24 kontestan yang tampil di ajang sepak bola bergengsi antar dunia ini. Indonesia sebagai tuan rumah berada di pot 1 bersama Senegal, Amerika Serikat, Italia, Perancis, dan Uruguay. Kemudian pot 2 yaitu Brazil, Inggris, Korea Selatan, Ekuador, Selandia Baru, dan Kolombia. Untuk pot 3 yaitu Honduras, Jepang, Irak, Nigeria, Uzbekistan, dan Fiji. Sementara pot 4 yaitu Israel, Guatemala, Tunisia, Republik Dominika, Gambia, dan Slovakia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!